Halo kemini, single dan couple ini adalah asmara keuangan secara umum tentu saja tidak akan resmi dengan seluruh kalian yang ada di sana baiklah, mari kita mulai beberapa dari kamu sepertinya ada perasaan terhadap seseorang tapi masih kamu sembunyikan dalam hati atau bisa juga vice versa demikian pun dia seseorang tertarik pada kamu masih dia sembunyikan dalam hatinya mungkin untuk kamu-kamu yang sedang dalam masa pendekatan pun di sini tampaknya sebenarnya dia merimbukan kamu sebenarnya dia stalking kamu dari jauh ingin ada kebersamaan dengan kamu di sana dia masih sedang mempelajari apakah kamu juga ada perasaan yang sama dengan dia seperti itu jadi ini menceritakan tentang perasaan cinta yang masih kamu atau dia sembunyikan tapi pada dasarnya jika bertanya apakah ada perasaan cinta, iya walaupun mungkin dia tampak tidak peduli atau seperti apa padahal sebenarnya dia tetap memantau kamu, memperhatikan kamu, stalking kamu secara diam-diam dari seberang sana oke penggemar rahasia oke baiklah kamu yang menjadi penggemar rahasia atau mungkin kamu sedang di perhatikan oleh penggemar rahasia kamu di sini baiklah untuk berpasangan disini saya lebih melihat seseorang sedang menunggu seperti apa kelanjutan hubungan karena pasangannya sedang mungkin ada gambaran atau memang sudah ada yang bermain dengan third party disini keterlibatan cinta segitiga semacam itu ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan ada ada cinta yang baru dalam hati pasangan jadi seseorang disini sedang menunggu perkembangan hati pasangan seperti apa walaupun dia memang masih ada perasaan cinta disini tapi tapi seandainya pun pasangan semakin meliarkan perasaannya maka dia pun siap untuk berpisah pula disini jadi dia tinggal dia ini seseorang disini seperti bom waktu atau bisa vice versa mungkin ini adalah pasangan kamu sebagai cross-watcher disini mungkin pasangan kamu adalah gemini kamu yang sedang bermain api ada orang lain dia gemini disini sedang menunggu waktu dia masih mencintai kamu tapi seandainya berpisah dengan kamu pun bukan masalah untuk dia karena dia sudah merasa dicurangi jika kamu kembali kamu dia akan menerima tapi jika kamu semakin jauh kesana dia pun siap untuk berpisah dengan kamu jadi ya seseorang yang sedang menyimpan bom waktu disini oke untuk keuangan ya cukup cukup pendek untuk kapal gemini bentuk masalah keuangan baiklah beberapa dari kamu sepertinya memang berada mungkin ada pemutusan sepihak disini jika kamu karyawan mungkin kamu resign disini karena berada di zona tidak nyaman sudah tidak nyaman di pekerjaan kamu tersebut disini ada beberapa usaha yang tampaknya berkembang tidak sesuai harapan bahkan sorry to say mungkin mengalami kebangkrutan oke take of cup disini ee mungkin memang hal tersebut sudah digariskan dari semesta untuk kamu lewati sebagai pelajaran untuk kamu sebagai tempaan dalam hidup kamu disini dan mungkin untuk kamu yang usahanya tidak bisa maju atau seperti apa ada baiknya untuk banting setir mencari usaha baru jika memang ada pemutusan pekerjaan memang itu mungkin yang terbaik untuk kamu pekerjaan tersebut tidak sesuai untuk kamu carilah yang lebih sesuai untuk kamu ini walaupun kamu menginginkan contoh sorry to say kamu menginginkan sebuah jabatan yang tinggi namun jika itu tidak walaupun bisa kamu dapatkan namun tidak sesuai dengan kemampuan kamu maka ke depan pun tidak akan ada perkembangan justru akan menghancurkan diri kamu sendiri ini kembali lagi nanti kamu ke awal jadi masukan disini adalah carilah mungkin pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu sesuai dengan kemampuan kamu mungkin seperti itu baik yang berwira swasta baik yang mungkin sebagai karyawan disini dalam berinvestasi mungkin pula itu bukan investasi yang cocok untuk kamu dan pada akhirnya investasi tersebut kamu mengalami perugian disana tidak sesuai harapan ya disini anggap saja memang harus kamu lewati jadi waktunya bagi kamu untuk mencari cara atau jalan baru dalam keuangan bisnis atau karir kamu ini ini adalah mungkin tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan masukan kepada kamu bahwa ini hanya sebagai contoh bahwa yang kamu lakukan tersebut salah maka semesta mungkin yang mencolek kamu kamu tetap tidak bisa tidak peka maka semesta menampar kamu i'm sorry to say mungkin seperti itu membelokkan kamu dengan caranya karena tidak bisa mungkin ya sebenarnya juga walaupun kamu mengalami kehancuran disini ini bisa berhubungan dengan keuangan namun bisa juga berhubungan dengan life kamu disini sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi terjadi dalam hidup kamu dan justru kamu berada dalam kondisi terpuruk saat ini dimana itu tidak kamu sangka-sangka misalnya seperti itu maka itu adalah cara semesta untuk membuat kamu menjadi lebih baik ek of cup kamu perlu meninggalkan yang lalu dan maju mencari yang lebih sesuai yang lebih tepat yang lebih baru yang lebih memiliki masa depan yang lebih baik seperti itu jadi kamu ditampar sedemikian rupa memang kamu diharapkan untuk bertransformasi disini tema untuk kamu ten of pentacles kehidupan yang lebih baik di depan nanti sudah disediakan bagi baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati